Intro Nah sekarang gue sudah ada di depan tempat juri berada Nah siapa sih jurinya hari ini? Yuk langsung aja kita masukin Halo permisi Halo silahkan Halo mas Lisa Apa kabar Lisa? Halo Nah ini sudah ada mas Panji Mas Panji mau minta waktunya untuk menanya-tanya sebelumnya? Boleh, boleh Tentang Radit ya nanya-nya Bukan Bukan tentang Suci 9 Silahkan Jadi kan hari ini adalah hari terakhir dari audisi Suci 9 bagian barat Nah kesannya mas Panji ini selama ngejuri di Suci 9 ini gimana? Nah kan secara audisi Suci yang sekarang ini kan sangat berbeda sekali ya sama tahun lalu Gimana kesannya? Ada yang menyenangkan, ada yang membingungkan Membingungkannya karena rasanya aneh aja gak ngeliat dia langsung gitu Terus udah gitu Dari sisi mereka kayaknya tekanannya jadi lebih berkurang deh Jadi mereka jadi lebih tenang Tapi jadi terlalu santai jadi gak ada semangat performingnya gitu Enaknya adalah sistem yang sekarang karena ada penyaringan sebelumnya jadinya pas ketemu kami lebih sedikit Biasanya kami sampai jam 2 pagi dari pagi jam 7 gitu Tapi sekarang gak segitunya banget Jadi ya ada enaknya ada gak enaknya dan ternyata mau lewat streaming atau langsung yang gak lucu sih tetep kecium Yang lucu akan kecium lucu Nah tapi ada gak sih peserta yang unik gitu di pas foto audisi? Banyak sih salah satu yang paling berkesan mungkin satu yang bule tuh Yang kayaknya dia ikutan audisi suci karena minta di deportasi gitu dia Terus banyak yang kelakuannya aneh-aneh sih Tapi tidak seaneh Benedictivity yang kerjanya membawa golden ticket Tapi ada yang ini gak sih apa Yang kayaknya ini beda banget nih sama yang lain gitu Yang paling oh orangnya Kayaknya ini unik banget nih kayaknya beda banget nih ini materinya oke banget gitu Yang ini gak biasanya kayak di suci yang sebelum-sebelum ini berserta bagus banget Mas Egi sih Egi Egi itu paling bikin ketawa sejauh ini ya Karena yang ini kan belum mulai syuting Egi itu paling bikin ketawa, paling niat, paling unik, paling beda Tapi paling menantang apakah dia bisa terus seperti itu di rentang yang cukup panjang Dan tetep nunjukin stand up-nya gitu Oke Nah tips buat komika tuh gimana? Komika yang oke, yang bagus Gak usah banyak basa-basi langsung ke joke yang lucunya aja Terus Mentalnya tuh harus mental ngelawak bukan mental ikutan audisi Beda kok, kalau emang dia seneng ngelawak Anggap aja nih lagi ngelawak di depan orang-orang gitu Kalau dia mentalnya audisi banyak groginya dan akan mengubah cara dia perform Nah terakhir nih Mas Banji Ada gak pesan untuk peserta-peserta audisi? Ini ke depannya gimana? Ada pesannya gak? Kurangi narkoba Dan 3M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Itu penting Oke Terima kasih Mas Banji waktunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih